Pada sesuatu, kita sampai pada lingkaran dan garis singgung ya. Ini gambar lingkaran, ini garis singgung. S ini sebut titik singgung. Jadi garisnya ini garis singgung. Jadi apa definisinya? Garis singgung ialah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Selanjutnya, satu titik ini sebut titik singgung. Tapi kalau memotong di dua titik, itu tali busur itu. Bukan garis singgung, garis tali busur. Nah, ini contohnya. Garis singgung, ini titik singgung. Nah, apa dalilnya? Dalilnya atau sifatnya ialah, setiap garis singgung selalu tegak lurus pada jari-jari di titik singgung. Jadi garis singgung ini tegak lurus pada jari-jari tepat di titik singgung. Atau dikatakan sudutnya 90 derajat. Sering ada soal seperti ini. Misalnya soal nomor 261 ya. Lingkaran pusat O Berjari-jari 18 cm. Dari titik A di luar lingkaran, dibuat garis singgung, ditarik garis singgung AS. Titik singgungnya S. Maka ditanya berapa panjang garis singgungnya. Gambarnya seperti ini. Jadi, lingkaran pusat O, jari-jari yang 18. Ada titik A di luar, ditarik garis singgung. Nah, garis singgung S. Sebenarnya bisa juga ke atas. Tapi ini cukup satu saja. Garis singgung S. Bisa juga garis singgungnya dua. Tapi ini cukup satu saja. Ditanya berapa panjang garis singgung AS. Nah, karena kita tahu sifatnya merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras kan? Yaitu pada segitiga AOS siku-siku di S. Maka Pitagorasnya ialah OS kuadrat ditambah AS kuadrat sama AO kuadrat. Ditanya panjang garis singgung itu AS. Maka angkanya 18 kuadrat ditambah AS kuadrat sama 30 kuadrat. Sehingga bisa ditung panjang garis singgung AS-nya ialah 24 cm. dan diambah Suga terima kasih. terima kasih. selamat menikmati